Jangan sekali-kali Anda memindahkan pohon serut pada keadaan trubus seperti ini Atau panjang batang baru 5-10 cm Ingat itu Oke guys, ketemu lagi dengan saya Ade Wali di Ade Wali Channel Bonsai Pemula Sumedan Pada postingan kali ini saya akan bercerita tentang pohon serut Dan saya akan mereview terutama dari cara bodhidaya Ini atas dasar banyak sekali pemula yang ingin turun di hobi bonsai Sementara musim penghujan adalah musim terbaik untuk penanaman Atas dasar hal tersebut Karena pohon serut ini adalah pohon favorit para pemula Dan sangat mudah didapatkan untuk bahan terutama di daerah-daerah dataran rendah Saya akan mereviewnya Mudah-mudahan postingan ini akan memberi referensi Supaya pohon yang kita dongkel itu akan aman dan tumbuh dengan subut Oke guys Sebelum melanjutkan ke cerita Kita akan membacakan dulu komen-komen di channel saya Pada 2 hari terakhir Untuk Kang Herman SSB terima kasih atas apresiasinya Dan ingin mencoba terus belajar Akan sangat mudah ya Kalau punya semangat dan kesabaran Untuk Kang Hermawan DSM terima kasih atas apresiasinya Di pembuatan pot relip serap kayu Untuk Kang Devin Yusuf menanyakan aplikasi untuk membuat skate bonsai Saya menggunakan aplikasi paint bawaan window 7 ya Itu bukan di Android Tapi saya menggunakan CPU Silahkan selamat mencoba Kang Devin Dari Kang Devin Yusuf juga Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pot semen Apakah bantara bisa menggunakan tanah? Tidak bisa guys Yang pertama semen sangat sulit nempel Yang kedua semen sangat sulit mengeri Kenapa harus menggunakan pasir ya Di postingan cara mengbuat pot XL Cor ingin diposting ukurannya ditulis pada videonya Baik saya akan berevisinya pada deskripsi ya guys Untuk Ayu Lestari Sama menanyakan apakah bisa bantalan digantikan oleh tanah Itu tadi sudah saya jawab ya Terus Ayu Lestari juga menanyakan Buat bantalannya kalau pakai pasir kali Pasir pantai bisa om Sangat bisa ya Pasir kali sangat bisa sama pasir pantai Asal jangan menggunakan tanah Itu Anda akan sangat kesulitan Kita lanjutkan kepada Kang Ikram Chakra Mantap Terima kasih Kang Ada lagi dari Amin Ica Cara mendongkel ke Muni Mas bro buatin video cara memindah asam Jawa Oke kita akan mempostingnya Tapi tunggu ya Pembuatan video botani bonsai Tidak kurang dari 2 sampai 3 bulan dulu Kita akan persiapkan Terima kasih Kang Azura Gothic Yang apresiasi terhadap cara membuat pot relip kayu Ada juga dari Kang Andrian Muhammad Untuk Kang Andrian Muhammad Videonya saya sudah posting ya Bagaimana cara membuat pot relip dan rangka ya Yang kemarin Terima kasih apresiasinya Kang Untuk Kang Den Idhar Mantap Kang Terima kasih apresiasinya Ada juga dari Kang Noval Kalau pot XL bisa tidak dibuat pot relip Apakah kuat dengan RAM Tapi ingat Harus direndam minimal 1 bulan Kang Noval Ingat ya Perendaman minimal 1 bulan Bakal kuat XL juga Kang De Kurniawan Tetap hadir Terima kasih Kang De Atas dukungannya Dan untuk rumah Anissa Terima kasih telah berkunjung Kang Cahwi Mantap Terima kasih Dalam postingan review Pondusir Oke Mungkin seperti itu ya Komen-komen 2 hari terakhir Kita akan melanjutkan cerita tentang Bistrut Pohon Surut ini adalah Pohon khas dataran rendah Yang mempunyai nama Airbus Asper Nah Saya akan mereviewnya terutama Dari cara budidaya Untuk media pohon serut Setelah didongkel Yang pertama Mendongkel harus pada musim penghujan Terutama Untuk para pengguna Jangan sekali-kali mendongkel di awal musim kemarau Bakal sangat kesulitan Untuk hidup Kasihan pohon Yang kedua Untuk pohon keserut penanaman Media yang paling bagus adalah Media yang lebih padat Yang ketiga Untuk penanaman Seperti yang di depan saya ini Untuk penanaman Benamlah Minimal 1 per 3 bagian dari pohon Ingat Minimal 1 per 3 Kalau pohon serut ini Kita jangan untung-untungan Bisakah kalau kita menanam hanya 5 sampai 10 cm Dari pohon 30 atau 40 cm Itu bisa Tapi untung-untungan Kalau untuk menanam agak dalam Itu sangat dimungkinkan hidup lain Jadi menanam harus agak dalam ya Minimal 1 per 3 dari bagian tinggi pohon Untuk media disarankan yang lebih padat ya Yang di depan saya Saya menggunakan campuran rebuk bata Dicampur sama sekam lapu Anda bisa menggunakan tanah merah Anda bisa menggunakan tanah rumpun bambu Anda bisa menggunakan pasir malang Yang penting agak padat ya Untuk bagian atas Pada waktu penanaman Sebaiknya Anda merapikannya Jangan sampai robek Karena pohon serut adalah pohon basah Dengan kulit kebal Itu sangat mudah busuk ya Ini seperti itu Jadi kita ulangi Yang pertama Jangan coba-coba mendongkel Atau menanam pisru Karena awal musim kemarau Terutama para pemula Bisakah awal musim kemarau Jelas bisa Cuma perawatannya akan sangat sulit Mudah-mudahan postingan ke depannya Kita akan membahasnya Yang penting sekarang aja dulu ya Sekarang kita tanam Yang kedua Minimal 1 per 3 Dari tinggi pohon Oke Yang ketiga Busatan media lebih padat Oke Itu untuk penahan pohon kiselut Untuk teknik sungguh Pada pohon kiselut Di musim hujan itu Disungguh bagus Tidak disungguh pun Tidak apa-apa Itu keuntungan pada Musim pohon hujan Dan satu hal lagi guys Hal yang paling penting Dan hal yang paling harus diperhatikan Perhatikan oleh terutama Anda Para pemula Yang tangannya Gatal Kalau Terubus Baru sepanjang ini Lihat nih Di depan saya Sengaja Saya Mencontohkan pohon Seperti ini Jangan Sekali-kali Anda Memindahkan Serut Atau Memindahkan Pot Pada saat Batang serut Atau Terubus 5-10 cm Ini Sangat Berbahaya Karena Pohon serut Anda Bisa-bisa Meninggal Atau Mati Ya Anda Tidak inginkan Serut Anda Tiba-tiba Mati Jangan Pernah Memindahkan Serut Pada Keadaan Terubus Seperti ini Oke guys Mungkin Seperti itu ya Jadi Jangan Sekali-kali Anda Memindahkan Pohon serut Pada Keadaan Terubus Seperti ini Atau Panjang Batang Baru 5-10 cm Ingat Oke guys Mungkin Seperti itu ya Postingan kali ini Tidak terlalu panjang Tapi mudah-mudahan Untuk penanaman Akan sangat Bermanfaat Untuk Mengenal Pohon serut Silahkan Anda Lihat Di Postingan Postingan Saya Sebelumnya Ini Review Pohon Dilihat Dari Cara Penanaman Atau Cara Berhidayah Mungkin Seperti itu Postingan kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Dipahami Kalau Misalkan Ada yang Kurang Dipahami Anda Tinggal Tulis Di kolom Komentar Dan Saya Akan Berusaha Menjelaskannya Oke guys Seperti itu Saya Adewari Channel Bonsai Pemula Semedang Selamat Menjelaskan